Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Ria di pembacaan kebiasa tarot untuk karir dan keuangan jodhia taurus ya, di bulan Juni 2021 Buaya alman semesta, berikan saya 10 kartu untuk pembacaan karir dan keuangan jodhia taurus 10 kartu aja kebiasanya banyak banget 10 kartu untuk kebiasa tarot 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Oke disini yang pertama ada 4 of pentacles, yang kedua ada ace of wands, yang ketiga ada knight of sword, yang keempat ada devil, yang kelima ada seven of sword, yang keenam ada two of pentacles Yang ke tujuh ada knight of pentacles, yang ke delapan ada knight of wands, yang ke sembilan ada queen of sword, yang ke sepuluh ada devil Kemudian tempat memprediknya ada the star Sepertinya ya Karir kalian ini baik saja ya Stabil Ya Ya Karena disini ada four of pentacles Ya jadi kiri kanannya oke ya pemasukan kalian ini Lumayan Ya Kemudian di ace of wands ya Ace of wands berarti kalian itu Kebanyakan keluar keluar kota atau Kestabilan kalian ini membuat kalian seperti sedang mencapai sesuatu gitu ya Kalian sangat bersemangat dan kalian yakin ya Kalian semakin yakin dengan Pilihan kalian Jadi Kalian sering mendapatkan kabar melalui telepon ya Ya Mengenai Bisnis kalian atau usaha kalian atau pekerjaan kalian Ya ada Kabar yang Selalu ada kabar yang Membuat kalian itu bersemangat Ya Sehingga kalian Mulai mendapatkan Kesin kalian ya Disini Beberapa kalian mungkin banyak keluar keluar kota gitu Karena Ya kalian Mendapatkan tawaran kerja di luar kota ya Ada juga yang Mungkin Memperluas usaha kalian di kota lain Gitu ya Semangat kalian disini Sangat luar biasa Ya Ada Ace of Wands Ada Night of Swords ya Sepertinya kalian mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan dan kalian ketagihan gitu Kalian ketagihan dengan hasilnya Kalian merasa Berarti gitu diri kalian Karena Ternyata Ya Bakat saya bermanfaat gitu Ya Semangat gairah kalian Mood kalian Ya Luar biasa Ya Dan Sepertinya klien kalian pun Atau Pastamer kalian pun Merasa sudah terikat dengan kalian Karena Karena Semangat Semangat kalian Kualitas kalian Ya Yang membuat mereka terikat kepada kalian Dan Kalau dalam pekerjaan kalian sebagai karyawan atasan atau bawahan Ya Kualitas kalian ini akan dipegang ya Semangat kalian ini akan di Ya Ya Sangat bermanfaat Untuk di sebuah perusahaan Ya Dan kalian adalah orang-orang yang intelektual ya Orang-orang yang cerdas Anda mengatur Apa ya Mengatur Atau mengambil Strategi gitu ya Menyusun strategi dalam perusahaan Ya sehingga Disini kalian adalah andalan gitu Kalian bisa diandalkan Ya Kemudian Ada Seven of Swords Belajarlah pada pengalaman kalian di masa lalu ya Kalian perlu meningkatkan kejujuran kalian Untuk Menjaga kualitas Dan nama baik Usaha kalian Bisnis kalian Atau Kualitas diri kalian Ya Perlu adanya Kejujuran Ya Atau cobalah untuk menghendari orang-orang Toxic yang mungkin Ingin memanipulasi kalian ya Cobalah untuk Lebih berhati-hati Karena Beberapa dari kalian Mungkin ada yang ingin Memanfaatkan kalian saja Ya Kemudian Beberapa dari kalian ingin maju Ingin menerima tawaran baru Ya Namun Kalian masih terbebani dengan Kekerjaan ya Masih Tertinggal gitu Di belakang Jadi kalian berusaha ya Berusaha keras mengimbangi Mempertimbangkan Ya Agar Semuanya berjalan Bersamaan gitu Gak ada yang tertinggal ya Tetap stabil gitu ya Kemudian Sepertinya kalian sedang Mempersiapkan Budget ya Atau kalian sedang menunggu Kabar Ya Atas hasil yang Hasil dari Kerja keras kalian Ya Mungkin Semangat kalian Semangat kalian ini ya Semakin kalian semangat Karir kalian semakin naik Ya Disini kalian sangat dibutuhkan Sebagai seorang Twin offshore Kalian adalah pengendali Ya Kalian adalah yang memimpin Begitu Mengendalikan Kalian adalah orang yang Cerdas Ya Mengatur Atau Kalian penuh dengan antisipasi Ya Antisipasi terhadap orang-orang Yang hanya ingin memanfaatkan kalian saja Ya 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 saya tidak perlu bilang lagi Karena kalian adalah orang-orang yang cermat Kalian adalah pengambil keputusan yang baik Ya Kalian adalah orang-orang yang diandalkan Dan Seberapa kali kalian mungkin lebih Banyak merasa bersyukur dengan Kebaikan Tuhan Yang telah memberikan kalian Kesempatan untuk Eee Naik gitu Ya Bersinang Eee Sepertinya Ya kenaikan Eee Atau Peningkatan karir kalian di bulan Juni ini Atau bisnis kalian di bulan Juni ini Membuat kalian begitu bahagia ya Kalian begitu menikmati Namun ada pesan malaikat disini bahwa Kalian harus berhati-hati Ya Eee Jagalah Kestabilan keuangan ini Jangan lupa Jangan terlalu boros Ya Tetaplah untuk Menyiapkan modal atau Eee Menyimpan sedikit Penghasilan kalian untuk Ya berjaga-jaga Nah Pada kalinya kita menemukan Satu situasi sulit yang Memerlukan Eee Bantuannya Agar supaya kita tidak perlu repot Ya kita harus menyediakan Ya Persiapan Keuangan kita Dengan cara Eee Sering-seringlah menabung ya Menyimpan uang kalian Ya Menyimpan Eee Jangan terlalu boros ya Jangan terlalu mudah tergoda dengan Eee Barang-barang murah Atau Tawaran-tawaran bisnis Eee Karena ada Akan ada orang yang tidak bisa dipercaya disini Ya Jadi tetap berhati-hati ya Eee Jangan lupa Eee Bersyukur kepada Tuhan di Maha Esa Ya Mungkin beberapa dari kalian Eee Coba berbagi kepada Anak-anak yatim ya Atau orang-orang yang membutuhkan Ya Eee Sehingga Eee Alam semesta akan menjaga Kerezekian kalian Kestabilan Eee Keuangan kalian disini Karir kalian pun bagus Ya Eee Keuangan kalian pun bagus Hanya kalian perlu Menyendari orang-orang yang Hanya ingin memanfaatkan kalian saja Oke Karena di bottom of the deck nya ada The start Akan sebenarnya disini Eee Eee Kalian sudah penuh antisipasi Jadi Saya lihat Akan baik-baik saja Ya Kalian Sudah belajar dari pengalaman kalian Jangan selalu tinggal Ini mudah buat kalian Ya Ada kemudahan Ya selamat ya untuk kalian Taurus yang Karir kalian mulai memuncak ya Jangan lupa bersyukur dan berhati-hatilah terhadap orang-orang yang Hanya ingin memanfaatkan kalian Oke Saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati